Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku syahira di video kali ini aku mau ngebahas tentang fitur naikan produk yang ada di shopee di video kali ini aku ingin kasih tau ke kalian bahwa ada fitur shopee yang berubah yaitu fitur naikan produk ya guys disitu tuh fiturnya udah dihilangkan sama si shopee itu sendiri ya guys dahulu waktu sebelum 1 Juni 2022 ini fitur naikan produk di shopee itu ada di dalam satu halaman yang ada di toko saya yang aku lingkarin sebelah sini ya yang warna merah itu nah tapi sekarang itu udah dihilangkan dihilangkan bukan berarti gak ada ya ini kalian khususnya untuk para pemula dan atau yang baru mau ingin bikin toko di shopee jangan khawatir ya guys kalian jangan bersedih gitu kan karena fitur itu masih ada dan hanya beda tempat aja ya guys pasti kalian bertanya-tanya nih yang baru pengulangkan yang baru pemula banget atau yang baru bikin toko di shopee ya guys jadi fitur naikan produk itu kegunaannya atau manfaatnya adalah untuk menaikan produk kalian di tingkat teratas ya guys dalam pencarian di bawah tab terbaru ya guys jadi kalian bisa menaikan produk kalian ini selama 4 jam sekali yaitu sebanyak 5 slot produk ya guys jadi hanya 5 produk aja dalam 4 jam jadi kalian dikasih kesempatan oleh shopee selama 24 jam 6 kali menaikan produk ya guys selama 24 jam itu sendiri jadi kalau menurut aku pribadi gitu kan fitur ini sangat bermanfaat banget untuk menambah daya tarik konsumen karena pencarian produk kita tuh ada paling teratas gitu kan tanpa mereka mencari gitu kan ternyata udah ada di atas tab itu tersendiri gitu kan kalau yang bagi mereka yang penasaran pasti mereka akan mengklik produk kita yang ada di tab teratas itu gitu kan ataupun dalam pencarian langsung ada di tab teratas itu ya guys tapi aku punya triknya gitu kan gimana caranya bisa menaikan produk lebih dari 6 kali dalam 24 jam ya guys ataupun lebih dari per 4 jam gitu kan kalau aku pribadi dulu waktu awal aku buka toko di shopee aku itu naikin produknya per 2 jam sekali ya guys jadi slot pertama di 2 jam pertama itu aku masukin maksudnya aku naikin produk aku itu sebanyak 3 produk gitu ya habis itu 2 jam berikutnya aku naikin lagi 2 gitu kan nah karena 2 jam yang pertama tadi itu udah habis gitu kan maksudnya udah boleh lagi untuk naikin produk maka aku naikin produk lagi di 2 jam berikutnya jadi terus kayak gitu kan 2 jam lagi 2 jam lagi 2 jam lagi gitu jadi yang pertama itu 3 produk 2 jam pertama lagi 2 produk gitu kan jadi kan 5 jam gitu kan jadi itu lebih sering lagi kalian untuk menaikan produk ya guys bisa 12 kali dalam 24 jam jadi kemungkinan besar produk kalian itu selalu ada di teratas di 2 jam pertama itu ya guys maksud aku itu trik yang menurut aku cukup lumayan manjur ya guys karena aku udah pernah ngalamin itu sendiri gitu kan karena produk kita tuh biasanya 4 jam sekali muncul di tab teratas gitu kan tapi kalau karena kita naikinnya per 2 jam per 2 jam gitu kan kita bagi 2 gitu kan ada yang 2 produk ada yang 3 produk gitu kan jadi lebih sering munculnya dan lebih sering kemungkinan konsumen ataupun pembeli untuk melirik toko kita ataupun mengklik toko kita dan membeli produk yang kita jual jadi menurut aku kalian jangan sia-siakan kesempatan ini ya guys fitur ini sangat bermanfaat sekali untuk kita para seller ataupun yang baru pertama kali buka toko ya guys karena ini tuh bener-bener gratis tanpa biaya apapun gitu jadi tanpa perlu bayar kita udah bisa naikin produk kita ngiklanin produk kita secara gratis per 4 jam sekali ya guys oke sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa untuk tekan subscribe-nya ya guys aku selalu ngingetin untuk selalu tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tau informasi terupdate dari aku ya guys dan aku sebagian semangat lagi untuk membuat videonya karena subscribe kalian itu adalah dukungan dan support untuk diri aku sendiri ya guys supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya jangan kalian plit-plit sama subscribe kalian ya guys karena subscribe itu gratis oke tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya oke seperti biasa langsung aja kita ke aplikasi Shopee nah ini dia lagi loading ya nah langsung aja kita klik menu saya lalu kita klik toko saya yang ada di kiri atas ya di pojok kiri atas lalu kita klik menu produk saya nah ini dia udah muncul nah disini ada produk-produk kita ya yang akan kita naikkan di bawah tulisan produk ini ada arsipkan, ubah, dan titik 3 nah kalian pilih titik 3 yang paling pinggir ya lalu kalian pilih produk yang kalian mau gitu kan produk terbaru atau produk terlarus kalian lalu klik tanda plus di samping produk tersebut ya teman-teman nah langsung aja kalian klik nah ini akan muncul sekaligus ya jadi kalian gampang milihnya nah kalian tinggal pilih tuh produk mana yang kalian mau naikkan kalau aku, aku pilih produk yang terlarus yang banyak dilihat sama orang lalu yang lagi sekarang-sekarang ini lagi sedang laku-lakunya yaitu nah produk aku yang ini ini yang aku ke checklist nah ini total 4 ya karena tadi 1 udah jadi 5 semuanya bawah produk ini ada keterangan apa itu naikan produk? dapatkan lebih banyak pengunjung dengan mempromosikan produkmu ke urutan teratas daftar produk terbaru pada halaman kategori bagaimana cara menaikkan produk? masuk ke halaman saya toko saya klik naikkan produk pada setiap produk yang ingin dinaikkan berapa jumlah produk yang dapat dinaikkan? kamu memiliki 5 slot untuk menaikkan 5 produk sekaligus setelah itu kamu harus tunggu selama 4 jam untuk dapat menggunakan kembali slot tersebut tombol naikkan produk tidak dapat digunakan karena produk yang dinaikkan setelah mencapai batas maksimal kembali lagi untuk menaikkan produkmu setiap 4 jam disini udah jelas banget ya keterangannya bahwa hanya boleh menaikkan produk itu per 4 jam sekali dan maksimal 5 slot produk aja tapi kalian juga bisa ya kayak saran aku di awal gitu kalian bisa naikin produk itu per 2 jam sekali di jam pertama itu di 2 jam pertama kalian naikkan produknya itu 3 produk dan di 2 jam berikut ya naikannya 2 produk dan seterusnya seperti itu ya guys oke guys segitu dulu video dari aku semoga video aku ini bermanfaat ya guys untuk kalian yang memang lagi mencari-cari atau membutuhkan gimana sih caranya naikkan produk terbaru di Shopee gitu kan karena fiturnya itu udah berubah kan kalau untuk kalian para seller pemula gitu kan pasti kan bingung gitu kan tadinya ada naikkan produk kok ini enggak gitu kan ternyata hanya berubah aja tempatnya ya guys oke guys jika video aku ini bermanfaat jangan lupa untuk tekan like, subscribe, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya sampai ketemu di video aku selanjutnya see you bye bye, see you next video, daaah bye 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 Terima kasih telah menonton